Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pemirsa di video kali ini saya akan berbagi tips buat kalian yang mungkin mempunyai motor kayak mempunyai mesin sensor Cina ya Nah jadi kesempatan kali ini masalahnya itu adalah eh jadi mesinnya itu tidak mau hidup ya Jadi kalau kita mau hidup itu harus dipancing dulu si keblatornya setelah saya periksa jadi keblator udah diservis ya terus boringnya udah dibuka rinternya masih bagus keblatornya udah diservis terus boringnya udah dibuka juga kemarin tapi kenalannya masih sama nggak mau hidup ya jadi kalau berdipancing hidup gitu kan Nah jadi pasti hidupin lagi itu susah ya Nah jadi eh penyakitnya itu ada di silpirknas ini ya jadi pas pas udah diperiksa ring seher bagus gitu kan pake nggak ada yang bocor keblator udah diservis ada masalah bensin bagus seringan bensin bagus ya semuanya bagus di bagian ini ternyata penyakitnya itu disini silpirknasnya jebol yang bagian ke kanan Nah jadi ini silpirknasnya udah saya ganti jadi udah terbagi dua yang bisa jadi mungkin buat kalian yang punya penyakitnya sama seperti sensor yang ini ternyata penyakitnya itu hanya di sil doang ini harganya cuma 10ribuan kalau di saya nggak tahu kalau di kampung kalian mungkin ada lagi ya pasti ya Nah jadi diusahakan silpirknasnya diganti yang ini yang kanannya kalian periksa lagi sepatu silnya juga rusak nah tapi yang ini kebetulan yang rusak ini nanti yang ini doang ya jadi awalnya kan silnya satu ya seperti ini ya ini cuma permukaan orang ini kan bagian yang sebelah sana Nah jadi awalnya silnya satu ini udah sudah kejadi dua ya udah rusak tuh udah ke babas ya Nah oke kita pasang aja kita hidupkan oke jadi pas kemarin itu kan si kendalanya itu pas eh di dipancing sama bensin hidupkan gitu kan Nah nah jadi businya udah diganti gitu kan pokoknya semuanya udah dicek ya bagian perboringan bagian piston ya ternyata penyakitnya hanya di sil doang disini ya guys nah jadi di ditandai dengan langsamnya bisa di setel ya dikabulator mesinnya susah hidup juga ya dikasih boros gak mau dikasih irin apalagi ya nah kalau punya kalian penyakitnya sama kayak punya saya yang ini itu ganti aja ya sil kerenasnya nah untuk tutorial membuka sprocket yang ini untuk tutorial membuka sprocket ada di video saya kalian boleh tonton di video yang membuka sprocket itu ya terluka sprocket ada kalian boleh tonton karena ganti isu itu gampang ya gampang banget jangan lupa dikasih lem juga ya Oke sekarang kita pasang kita coba hidupkan semuanya semuanya semua semuanya temen ini khusus untuk mesin Sina tapi buat setil juga mungkin kalau hasilnya bocor emang kayak gitu ya tidak akan beda jauh ya kita kencang ah ah senso ya boleh Kamu na hai 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 harus kencang ya guys, jangan sampai lepas kalau lepas mungkin rapot ya kemarin saya ini udah bongkar ya, gorengnya udah dilihat, ring sharenya saya kirain macet tapi ternyata bagus yaudahlah kita pesan lagi ternyata penyakitnya spele guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke ini untuk setelah dikandisio jadi normal kembali ya selamat menikmati 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 selamat menikmati